Intro Gregoria Mariska Tunjung vs Payupo tersaji di babak pertama badminton Asia Championships 2023 yang dijadwalkan untuk digelar di Dubai Exhibition Center Uni Emirat Arab pada 25 hingga 30 April 2023 menatang sore waktu setempat Ya guys, setelah meraih gelar juara Spanemasters 2023 Tunggal putri andalan Indonesia itu kembali membidik podium tertinggi Kali ini gelaran badminton Asia Championships 2023 Akan tetapi tidak mudah jalan Gregoria Mariska Tunjung untuk merealisasikan targetnya tersebut Pasalnya, di babak pertama Giorgi sudah dihadang oleh tunggal putri andalan Cine Staipei, Payupo Kedua pemain terpaksa harus saling mengalahkan satu sama lain di babak awal dan harus bisa menunjukkan permainan terbaiknya demi bisa lolos ke babak selanjutnya Data di situs resmi BWF mencatat jika kedua pemain sudah 3 kali bertemu dan dari 3 lagu tersebut Giorgi unggul 21 atas Payupo Kemudian jika kita menilik dari ranking keduanya Giorgi sedikit diunggulkan karena saat ini dia masih tengah menempati peringkat 12 dunia sedangkan Payupo masih tertahan di peringkat 21 dunia Itu artinya, jika kita mengacu pada data statistik di atas seharusnya Gregoria Mariska Tunjung bisa dengan mudah mengalahkan Payupo Hanya saja, catatan di pertemuan terakhir memaksa Giorgi harus ekstra waspada menghadapi pemain berusia 31 tahun itu Pasalnya, saat terakhir kali keduanya bertemu di babak 16 besar Japan Open 2022 kemarin Giorgi harus susah payah mengalahkan Payupo Bagaimana tidak? Setelah berhasil memenangkan game pertama dengan skor 21-9 Giorgi terkena comeback di game kedua Tak ayal, skor 18-21 mengakhiri game kedua untuk keunggulan Payupo Meskipun demikian, Gregoria Mariska Tunjung gak mau nyerah Hasilnya di game ketiga Giorgi kembali meraih kemenangan atas Payupo dengan skor 21-9 Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih Kira-kira Gregoria Mariska Tunjung bisa mengalahkan Payupo apa enggak? Tulis prediksinya di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa rasanya Terima kasih telah menonton!